Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi di channel saya Oke di video kali ini saya akan membuat tutorial lagi Sebelumnya jangan lupa di like, di subscribe, dan komen, di share juga ya Oke teman-teman langsung saja tonton videonya Nah ini dia Oke teman-teman disini ada sepeda motor ya Sepeda motor yang mau saya sulap seperti baru lagi Oke teman-teman jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen sambil menonton ya Oke teman-teman nah ini ada kaca apa namanya Kilometernya ya yang pecah-pecah Kemudian akan saya Apa namanya biar kinclong lagi ya Ini hanya bahan di dapur saja ya Bahan di dapur Simple sekali dan sangat mudah-mudahan sangat bermanfaat ya Nah disini ada minyak goreng ya Saya menggunakan minyak goreng atau bisa juga menggunakan oli ya Menggunakan oli yang apa namanya yang bekas atau yang baru Nah teman-teman nanti kita ulaskan saja atau dioleskan ke motornya ya Nah seperti ini teman-teman Ini kan pecah-pecah ya Pecah-pecah Oke pertama-tama kita tuangkan dulu Tuangkan dulu apa namanya minyaknya ya Tuangkan ke ini ke kacanya yang pecah-pecah Kemudian diratakan pakai tangan ya Diratakan Nah seperti ini teman-teman Diratakan Kemudian sampai merata banget ya Sampai merata banget Nah seperti ini teman-teman Oke Tunggu sampai beberapa menit atau 5 menit ya Sampai 5 menitan kurang lebih lah Langkah bagusnya lebih lama lebih bagus ya Nah ini yang apa namanya warnanya sudah pudar Warnanya sudah pudar Kemudian nanti saya olesin pakai minyak goreng Hanya minyak goreng ya Hanya minyak goreng Atau pakai oli yang berminyak ya Yang berminyak-minyak Nah seperti ini teman-teman Diratakan seperti Apa namanya biar halus ya Kayak noles-noles Pokoknya biar rata lah pokoknya ya Nah seperti ini Nanti Apa namanya biar ginclong lagi ya Ini Modalnya murah meriah Hanya bahan di dapur Tapi di dapur juga dibeli ya Awalnya dibeli Nah seperti ini teman-teman Tunggu sampai beberapa menit Ini mudah-mudahan bermanfaat juga ya teman-teman Nah seperti ini Nah seperti ini Biar kinclong lagi Oke teman-teman Oke teman-teman Jangan lupa Saya mengingatkan lagi ya Saya mengingatkan lagi Jangan lupa Di like Di subscribe Dan di komen ya Sambil menonton Bila video ini bermanfaat Oke teman-teman Nah seperti ini Ini yang sudah saya Poles semuanya Pakai minyak goreng ya Pakai minyak goreng Nah kayak gini Ini belum beberapa menit Udah jadi ya Udah jadi ginclong Nah kayak gini teman-teman Wow mantap banget ya Ini Cek dur ya Cek dur Pakta atau Ya seperti itu lah ya Oke teman-teman Nah seperti ini Dioles-oles Lebih banyak Lebih bagus ya Lebih banyak Lebih bagus Si minyak gorengnya Nah kayak gini Biar Saya olesin Di bagian bodi yang lain ya Bagian bawah Nah seperti ini Ini awalnya putih Putih dan Apa namanya Warnanya sudah Kusam ya Warnanya sudah kusam Kemudian saya Poles lagi Pakai minyak goreng Ini murah-muriah ya Teman-teman Bahannya hanya Di dapur saja Tapi di dapur juga Beli ya Dari warung Atau sualayan Nah seperti ini Teman-teman Dioles-oles Pakai tangan saja Biar merata Nah Apa namanya Sekarang saya Mau polesin Bagian depan ya Lampu Nah kayak gini Biar Apa namanya Biar rata semua Biar kinclong semua Nah seperti ini Teman-teman Apa namanya Harus sabar ya Harus laten Sabar Kemudian Biar kinclong semuanya Biar kinclong semuanya Selamat menikah Biar kinclong semuanya Namanya oke teman-teman nah ini hasilnya ya ini hasilnya wow sangat kinclong sekali ya sangat kinclong dan apa namanya seperti baru lagi ya jangan lupa di like di subscribe dan comment apabila videonya bermanfaat eh sekian video dari saya eh apa namanya sampai jumpa di video-video saya berikutnya video yang bermanfaat ya oke teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati